Kali ini gue akan nge-review mobil Kijang Rover tahun 1995 Mobil Kijang sendiri udah ada pada tahun 70an nih guys Nah yang gue review kali ini, ini mobil Kijang Rover tahun 1995 Yang menurut gue, modifannya ini agak sedikit nyelen ya nih Karena dari warnanya, ini udah berbeda dari kiri dan kanan nih Nggak lengkap rasanya, gue panggil owner dari mobil ini Om Damar, sehat? Sehat dong Sehat Baik Om Damar Nah kali ini gue berkesempatan Om ya Siap, siap Nge-reviewin mobil ini, karena gue lihat mobil Om sendiri ini nyentrik nih Nyentrik ya, alhamdulillah Nah Om, gue pengen nanya nih, modifikasi apa yang om lakuin dari mobil Om nih Pertama dari eksterior dulu Eksterior Ya konsepnya nggak jelas dulu awalnya Konsepnya nggak jelas? Jelas Kenapa gitu? Karena ngerasa diri sendiri abu-abu Bukan hitam dan putih Jadi saya tuangkan ke konsep mobil gitu Ini akil hitam dan putih Hitam dan putih Tapi ada merahnya? Ada merahnya itu sebagai istilahnya benang merahnya Benang merahnya tuh abu-abu Abu-abu Nah, warna udah nih Dari kaki-kaki gue lihat lebih tinggi daripada Kijang Rover biasanya Betul Ini om apa ini dari kaki ya? Jadi kaki-kaki saya pengen lihat lebih agak strong gitu Strong ah Cuma naik beberapa senti Senti Dari normalnya Dari normalnya nih ya Ini berapa senti berarti sekarang? Naik 3 senti 3 sentian nih Makanya terlihat lebih garang di bagian depan Lebih tinggi nih Nah om sendiri Ini dari depan aja udah ganti lampu-lampu ya Lampu standarnya ini pake lampu apa nih om? Ini lampu daylight Seperti lampu motor ini Makanya gue rasa kayak ini Lampu king Kayak pernah lihat lampunya Di aplikasi ini sini lampu king nih Aktif ya semuanya ya Aktif Terangnya gimana? Wih luar biasa terang banget Luar biasa terang banget Jadi motor aja terang apalagi di mobil di ke C2 Betul Nah untuk bawanya sendiri Om kasih lampu lagi ya Proji ya Ya Proji Proji Nah ini lampu tembak nih Lampu tembak itu Dua warna Lampu jauhnya ya Yang kuning sama putih Yang putih Nah kalau dari segi velg sendiri Udah om ganti juga ya pake aftermarket ya Betul Ring berapa sekarang? Ring 17 Ring 17 Lebar 9,5-10,5 11,5-10,5 Makanya kelihatan lebih padat ya Lebih padat Nah Yang dari segi atasnya nih Om udah pake Apa sih namanya nih om? Tule? Rufbar 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 Nih kita sebelah sini Boleh Nah ini ada tiga nih om? Iya Berarti depannya tuh untuk kisih-kisih angin Kisih angin Yang belakang untuk pegangan roofbox Rufboxnya Ini roofboxnya sendiri om pake tool Ini pake autorex ya? Autorex Betul Ini berapa kilo? Yang 450 450 Tapi ini yang bukan yang pipi Agak gede dikit ini ya Agak gede yang agak cembung gitu Kan ada yang slim Ada yang slim Kalau ini enggak ya Ini yang cembungan Ini cembungan nih guys Makanya terlihat dari sini tuh Warna hitam Warna putih Ada tulisannya Kijang tua Kijang tua Kijang tua Niat banget Niat banget ya Nah Gue lihat Om disini juga member Dari komunitas TKCI Betul Nomor urutnya 026 Betul? 026 026 Ini ada Nyebutnya skuter Apa nih om? Ini gopet 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 Mesinnya apa? Jadi bermula Saya ada punya sampan Untuk mancing Tidak digunakan Mesinnya mesin kecil Lihat beberapa Tayangan di youtube Bikin gopet Akhirnya bikin sendiri Bikin sendiri Nah ini diameter Dari si rodanya sendiri Berapa inch nih? Ini 6 inch 6 inch? 6 inch Obannya nyarinya gampang Kenapa susah? Kebetulan gampang banget Sekarang lagi rame Juga gopet nih Di daerah Jogja Jadi kita beli Yang udah jadi Ban Terus Rangka juga ada Rangka juga ada Ada yang udah jadi ada Nah ini udah pake Stabilizer juga guys Stabilizer Ini pake stabilizer Tuh Stabilizer ya Jadi memang bener-bener Stabil nih Nah ini untuk apa? Ini remnya Rem belakang Rem depan Untuk gas tetap kayak motor Betul Oh saya kira dia masih Kayak next jet ski Pake pedal gitu Enggak ya Gas spontan Gas langsung gini aja Oh Nah ini ban bakarnya apa om? Ini pake Pertelite Pake pertelite aja Cabur 2 tak Oh oli dikit ya Cabur oli ya 2 tak ya Kecepatannya bisa berapa ini? Lumayan Kenceng sih Ukuran gopet ini 60 sampai 70 km Oh kenceng 60-70 km Naik beginian kenceng guys Abis apa lagi nih om? Ini ada buat apa nih om? Itu tanky yang atas Oh ini tanky yang atas Tanky Tanks ke sini Ini ada saringan bensin Langsung ke engine Langsung ke lapotnya Ini hidup gak sih? Hidup banget Bisa dihidupin berarti? Bisa dihidupin Boleh gak? Bensinnya apa? Lagi ada bensin? Pertelet Lagi ada bensinnya gak? Ada Boleh hidupin? Bisa Nah boleh om Setelah pengen liat ini om Hidupin Boleh ya? Boleh Nah cakep Haha udah turun Udah hidup Tuh Ya mati Sabar sabar Karena ini udah 1 bulan om ya Lebih dari 1 bulan Lebih dari 1 bulan Ketaruh doang Duh Sebelum puasa Sebelum puasa Tuh Oh 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 Bebannya bisa berapa? Maksimal 70 gil Aku gak bisa ya? Kainnya Belum bisa Belum bisa Nah tung Orang itu Om itu aja yang naikin tuh Sudah lama ya? Gak apa-apa om Udah Nah skuternya udah turun om Berarti ini Emang bener Hidup guys ya Jadi bukan hanya pajangan Hidup Ya bro hubung berat gue Lebih dari 75 kg Jadi gue gak bisa ngetes Mohon maaf Mohon maaf nih Emang tadinya motor nih Gopet ini buat Anaknya si om kan? Iya betul Nah om Kita lanjut lagi Ini berarti belakangnya Bukan hanya buat Gopet Tapi buat sepeda bisa? Sepeda Awal mulainya Tak bikin buat sepeda Buat RB Roadbike Untuk MTB Tapi lama-lama Modif sedikit Bisa untuk Gopet Bisa ya? Iya Nah ini Dan ini juga plat mobil om Plat Bali nih kayaknya Bali Betul Plat Bali ya? Bali Nah nake si om nih Hai Tuh liat tuh Ada kamera Ini yang punya Gopet nih Ini yang punya Gopet kamu ya? Sering gak kamu pake Gopetnya? Iya Itu ditanya om Sering gak pake Gopetnya? Jarang? Kenapa? Sekali langsung standing Gapok deh Oh gapok Belum cukup tingginya Nah abis itu om Untuk Muffler sendiri Kenapa udah racing nih kayaknya Om ganti header apa gimana? Pake header 431 431 Terus Mufflernya pake jet shot Jet shot Itu pake reson gak? Resonatornya tetep pake Cuman yang soft Yang soft aja ya Nah Sudah ada lampu belakang lampu mundurnya Ada Plat nomor Dari Alaska nih kayaknya nih Jadi dulu hayalannya di luar negeri Liat plat pot kayak gini Kebita gitu lah Kebita Kalau bahasa Sunda namanya Iya Tabi-tabisan gitu Padahal ini lagi di Lombok Omnya orang mana om? Asli Bandung Oh asli Bandung Makanya gue cojok Lombok ya Serasa Bahasanya gak asing guys Jatuh cinta di Lombok Jatuh cinta di Lombok ya Jatuh cinta di Lombok ya Kalau pernah ke Lombok Nanti jatuh cinta Nah itu dia Karena Lombok itu benar-benar Ah cakep lah pokoknya Nah kita lihat ke bagian sebelah sini Ini yang gue bilang Tuh Putih ya Warna putih Bagian sisi ini Nah ini Tuh Nah ada yang menarik nih Interiornya ya Bagian setir Om Ini gimana ceritanya? Hah? Ini gimana ceritanya nih om? Jadi cerita Setir ini Pengen unik aja gitu kan Ini berapa inch? Antara 6 atau 8 6 atau 8 inch Ada ribet gak sih pakenya? Sangat tidak Sangat tidak ribet? Sangat tidak Padahal ini kecil banget Megang gue aja Megang tangan aja bisa Ringan Ringan Abis itu Ada tokometer nih om Ada temperatur water time ya Ini aktif semua? Aktif semua Aktif semua ya Ini dari Grady Abis itu ada satu lagi Dari aftermarket nih Wah sistemnya juga udah kece nih Kayaknya nih Sistemnya nih Lumayan Nah mobil ini sendiri Ini tipe yang Rover Rover tahun 1995 Nah ini dari bagian mesin Udah klinis Daripada standarnya Karena Dari warna-warnanya Ini udah dicat warna biru Nih Om Damar Ini berarti mobil Udah om apa ini Bagian mesin nih? Sebetulnya kalau mesin Gak ada ideoprek banyak sih Cuman dibersih-bersih doang Sama ganti-ganti Kabel busi Pengapian lah ya Pengapiannya kita ganti sedikit Kita ganti Pintar udara juga kita ganti Ini aftermarket ya Lebih Apa sih jatohnya Lebih Biar ringan aja lah Biar langsung Nah ini Dalamnya Biasanya kan ada kipasnya nih om Ada fiskonya Berarti dilepas Ini saya remap ke Punyanya Avanza Punyanya Avanza Jadi ketika temperatur Di atas 75 Baru dia Nyala Kalau yang bawahnya kijang kan Nyala engine Hidup Benar Kalau ini om rubah Ke elektrik kali ya Jadi khasnya kijang Suara kipas itu hilang Iya benar Jadi suara mesin toh Apalagi om udah pake heater Pasti lebih enak Suara headernya kedengeran Nah ini udah power steering Bawaan apa ya Bawaan Bawaan si roper tadi udah power steering ya Tuh guys Dan ini juga ada penambahan hidrolik Di cup mesinnya Jadi gak usah pake Tongkat-tongkat lagi Nih Dibuka tuh langsung Shoot toh Nangkat Ini modifikasi Yang menurut gue Berguna Nih Nah Interiornya nih om Bagian belakang Kayaknya dulu udah Rubah juga nih Kebetulan kalau yang interiornya Setengah Saya mundurin Mundurin Boleh kita lihat Boleh Boleh Nah Ada mainan lagi ketemu Om ini kayaknya Hobi yang dua tak dua tak deh Ini mainan anak Yang dua tak juga Ini apa nyebutnya nih om Itu RC Nitro Truck Truck Jadi ini bahan bakar apa sih Ini Nitro Nitro ya Nitro Nih Ini bisa jamping-jamping nih Sok breakernya benar-benar main Nah kita lanjut om Ini berarti om mundurin Dimundurin Berapa cm Sekitar 30-40 cm 30-40 cm ke belakang ya Karena kan bawaan rover sendiri Dia masih dudukan hadapan-depan Berhadapan yang belakangnya Belakangnya berhadapan kan Ini joknya standarnya dia apa om Custom lagi Aslinya di custom Ganti backlight Pakai MBTEC Premium Tuh Warna hitam Sesuai dengan mobilnya juga nih Biar sangar-sangar juga Nah udah pake double blower juga Ini bawaan ya Memang bawaan ini Ini masih original sama Plafon ya Tuh Zaman dulu tuh Plafonnya tuh Kijang tuh kayak Ada kayu-kayunya Dan aslinya nih Bener-benernya klasik nih Blowernya tuh Ya tuh Siri khasnya Roper Original Ini double blower Dia pake Nippo Denso Nippo Denso Sama Ada toppingan di atas Iya bener Ada topinya Nah gue pengen naik lo om Boleh om naik om? Sangat boleh Nah nih kita coba guys Naik Nah menurut gue Keunggulan Kijang Rover ini Ada di bagian Kaca di bagian belakang ya Karena Biasanya kan Kijang slide om ya Nih kalau Kijang-Kijang yang lain Itu Kacanya tuh slide tuh Kanan-kiri Ini kan gak dia putaran Sama kayak sedan Jadi lu punya Kijang yang berbeda Rover Yang gini nih Kacanya untuk yang belakang Sama lah Sama Kijang biasa Dia masih pop up Bukaannya Nyaman sih om ini Untuk belakangnya Luas ya Jadi bawa keluarga Bawa istri Bawa anak Bisa nyantai Lu pengen kasih ini Tempat tidur Juga bisa Oke om Kita keluar lagi Enak gak sih om Laira Kijang? Luar biasa Ya enak banget Apa tuh kelebihannya? Kelebihannya ya Selain irit Tamlek Kita bawa sendiri Apalagi bawa penumpang Lebih enak Lebih enak ya Lebih enak Ketemu apa Misalkan hujan nih Ada genangan air Masih berani lah Masih berani ya Gak ada bodi lelari tuh Jarang ya Gak ada ya Istilahnya apa namanya Ngunting lah Kalau bahasa sini Iya Dan menurut Sultan juga Mobil ini Salah satu Ya sampai sekarang Masih pakai di mana-mana Ada komunitas juga banyak Iya Jadi dia Walaupun satu ber Tapi banyak komunitas Dari si Kijang ini guys Oke Mdamar Terima kasih banyak Sekali lagi Udah mau saya tanya-tanya Nah guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk depannya Jangan di subscribe Bawah sudah memotong diri Ingat pelak Ingat tanya-share